Oke teman-teman kembali lagi kita di Rimba Zoo Kebun binatang tropical kita dan sekarang sudah episode ke 10 teman-teman Jadi disini gue langsung lanjutin aja setelah bikin kandang orang utan Dan dari episode sebelumnya itu kita sudah mendapatkan beberapa saran dan masukan juga Dan juga beberapa lamaran pekerjaan ya Jadi cukup lumayan banyak dan juga sudah ada beberapa staff yang gue terima teman-teman Jadi sebelum kita masuk melakukan pekerjaan membangun kebun binatang kita lagi Disini gue mau bacain dulu mau kasih tau dulu staff-staff siapa yang sudah masuk guys Yang sudah diterima Oke yang pertama disini kita akan cek dulu di bagian veterinary disini ada dua yang baru masuk Yaitu Rahmat Azli dan juga Khoyrul Azam guys Nah ini disini untuk yang si Rahmat Azli ini bertugas di habitat orang utan yang baru saja kita bikin di episode sebelumnya Dan untuk Khoyrul Azam ini dia masih roaming aja guys Ada beberapa sih yang roaming yang baru dapat area kerja itu cuman si Ardani sama Rahmat Azali doang Dan sisanya itu roaming biar lebih apa ya Biar lebih bisa meng-cover semuanya lah guys Oke terus kemudian di bagian keeper disini ada satu yang baru ditambahkan dua deh Dua yaitu Mohamad Bisri sama Vicky Permana guys Yang Mohamad Bisri itu di Sunbird dan Vicky Permana ini masih roaming ya Masih roaming-roaming saja memantau membantu habitat-habitat yang lain teman-teman Terus di mekanik Mekanik juga ada Mekanik disini ada yang baru yaitu Ahmad Alvin sebagai staff baru disini ya Karateker disini ada ref ya Disini kemarin dia mau jadi karateker Jadi dia sudah bertugas dan dia masih roaming-roaming saja Dan disini teman-teman untuk yang vendor Karena vendor ini masih perlu banyak staff dan pegawai Jadi sangat terbuka lebar peluang ya Untuk bekerja sebagai vendor di kebun binatang Ringbazoo Jadi kalau kalian pengen jadi pegawai atau staff vendor ya Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Tidak tahu kalian bisa gue tempatkan di area vendor ini Oke nice Jadi itu aja guys dan sekarang infonya Setelah orang otak masuk kita punya 15 spesies dengan 88 individu Oke itu cukup lumayan banyak juga sih 88 hampir 100 guys Dan untuk total staff itu adalah sebentar 56 56 staff Oke cukup lumayan banyak juga sih Dan disini total gas kita 2700 happinessnya 63% Oke jadi kemarin itu kan setelah gue cek-cek kan Ini di area tropis ini cukup lumayan panas juga suhunya guys Nah jadi untuk mengatasi itu Disini gue coba tambahkan cooler Jadi cooler itu adalah beberapa yang gue tambahkan di tempat-tempat yang sebenarnya Sangat-sangat memerlukan ya Pendingin jadi di area restoran ya kan Masa makan di restoran tapi panas ya kan Jadi makanya kita kasih cooler Di area sini cooler Jadi disini juga kita kasih pendingin Terus di tengah-tengah sini juga Di ruangan informasi ini Gue kasih cooler juga Terus kemudian disini ya Ini ada cooler juga gue kasih Terus sama di area cave-nya ini teman-teman Cave-nya juga gue kasih cooler Supaya area sini tuh adem dingin ya kan Lalu kemudian di tengah sini juga ya Ini gue kasih cooler juga Jadi suhunya itu gue kasih di 14 derajat teman-teman Nah terus kemudian satu lagi kayaknya di sebelah sini Ya di sebelah sini Ini ada cooler juga Jadi di area-area yang dilaluin sama pengunjung-pengunjung ini Gue coba kasih cooler Sama di tengah sini juga nih Di area kolam ini gue kasih cooler juga ya Supaya dingin supaya adem Karena disini juga area yang rindang Ada pohon-pohon Jadi tambah cooler jadi makin adem guys Nah kenapa kita tambahin itu supaya nggak panas Dan juga dampaknya juga ke pengunjung Supaya nggak kehausan dan nggak kecapean Walaupun sebenarnya Iya harusnya sih lebih banyak cooler lagi sih Tapi nggak apa-apa lah Sementara oh ya di sebelah kanan juga ada ini Gue kasih cooler di area hutan-hutan panda ini ya Di hutan sunbear ya kan Nah jadi adem guys Suhunya itu adem Jadi kayak di Uncak lah ya kan Oh 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 Guys Gandang walabi sudah overpopulasi Ini kita sampai di demo dong Ini berapa sih isinya Wah 17 guys Ini apa ini Skinnya keren guys Merah Keabu-abuan Apakah ini basic skin Atau ada yang Mungkin Lain Oh sama guys Ini ternyata basic skin Dan disini sudah banyak sekali Populasinya Jadi kita akan coba kurangin dulu Dari 13 Oh no 17 guys Jadi kita kurangin dulu Kita akan release 13 yang kita release Oke Jadi sisa 4 Makanya welpernya ini Jadi bobrok ya guys Jadi hambruk Karena kita Terlalu banyak ini Dan disini jadinya Mel semua Aduh Bocil-bocilnya lagi Oke mungkin kita tambahin Yang betina aja ya guys ya Karena disini Cuman jantan semua Oke Ya ya Terima kasih Terima kasih Sudah ya Mungkin Bisa Wah kita di Kita di demo guys Gara-gara overpopulasi Iya iya Makasih Makasih Maaf ya Maaf ya Ini sudah kita Release sebagian Oke Iya iya Nggak usah marah-marah Oke Iya 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 Oke oke Terima kasih Atas Demo-demo yang Dilancarkan ya Kalau di Tasmanian Gimana ya Di Tasmanian Ini jangan-jangan Kenapa selalu kosong ya Geset Tasmanian Tasmanian ini Harus Terus kita Masukin ulang Masukin ulang Terus ya Kita refill Terus guys Tasmanian devil Disini selalu kosong Gue bingung Kenapa Keepernya ada Atau tidak Keepernya ada Sih Ewan Poop Tapi disini Kenapa selalu Kosong Gue gak ngerti Oh iya teman-teman Di kandang orang utan Disini Ternyata Ternyata kita Belum kasih Information board Jadi Disini kita Coba kasih Information board Dulu Kenapa ya Jadi lupa Kemarin Kita kasih Information board Untuk orang utan Sekalian sama Kita kasih speaker Juga teman-teman Oke Information boardnya Kita tempelin Disini Atau gak Mungkin kita bikin Kayak gini Borneon Orang utan Borneon Orang utan Oke Ini borneon Orang utannya Sekalian kita Kasih speaker Ya Borneon Orang utan Speakernya mungkin Begini Kayaknya cukup Deh 10 10 10 Oke 10 Cukup Terus Di sebelah sini Juga ini Kayaknya Rame sekali Disini Jadi Kita kasih Speaker juga Uh Dekat banget Guys ya Dekat banget Sama orang utannya Ih Mantep Terus Kemudian Juga Ini Kita akan Kasih Speaker Sudah Information Board Sama Kita juga Perlu Kayak otak Donasi Juga Belum ada Disini Sih Oke Borneon Orang utan Oke Ini Sudah Kita kasih Borneon Orang utan Dan disini Rame banget Ya Orang-orang Suka Suka Sama Orang utan Guys Disini Kita Kasih Donation Box Suga Di Ini Satu 2 3 Di Sebelah Sini Wih Santai Santai Mbaknya Sama Masnya Ini Mukanya Kayak Muka Ini Muka Asia Banget Ya Ini Mukanya Asia Banget Jangan Jangan Ini Tamu VIP Lagi Oh Nggak Ini Disini Visiting Player Ada Kidar BG Ada Twitch Wana Bear Pixel West Diana Dance Dan Saya Sendiri Sebagai Pengunjung Disini Disini Juga Kan Si Orang Utan Ini Bisa Interspecies Teman Teman Nah Dia Bisa Interspecies Dan Beberapa Satwa Asian Small Cloud Outer Largibon Sama Malayan Tapir Dan Juga Siamang Disini Gimana Kalau Kita Coba Masukin Sama Largibon Ya Menarik Kita Coba Masukin Kita Coba Aja Gimana Pasangkan Si Orang Utan Sama Largibon Oke Largibon Ini Wira Sama Yudi Kenapa Lagi Ini Namanya Yudi Fronter Tolong Diperbaiki Di Indonesia Itu Tidak Ada Wanita Namanya Yudi Kecuali Dia Yudi Wati Baru Bisa Ya Kalau Yudi Doang Ada Jadi Tolong Tapi Kita Tetap Adopsi Guys Yudi Lagi Jadi Disini Sudah Ada Dua Yang Siap Jadi Kita Akan Masukin Biar Kita Bisa Lihat Interspecies Seperti Apa Sama Malayan Tapir Disini Kita Pindah Dan Misalkan Kita Pindah Kira Kira Disini Isi Apa Kalau Buaya Waduh Buaya Sangat Berbahaya Kalau Disini Kira Kira Hewan Apa Ya Kalau Misalkan Jadi Pengganti Malayan Tapir Untuk Mengisi Habitat Ini Komen Di bawah Oke Ini Kolaborasi Antara Lagi Sama Orang Hutan Langsung Manjad Selaw Selaw Kalem Kalem Tapi Bagi Lagi Largibon Dia Langsung Manjad Guys Coba Kita Lihat Wuh Dia Gitu Eh Awas Nanti Jatuh Kamu Dia Nggak Mau Kalah Sama Orang Hutan Guys Oh Dia Duduk Lagi Oke Oh Dia Sese Lebih Kecil Guys Tapi Lucu Ini Satunya Lagi Satunya Lagi Dia Satunya Lagi Na Guys Eh Tuyul Gitu 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 Lari Emang Harus Kayak Gini Oke Jadi Masuknya Largibon Ini Bisa Bikin Area Sini Jadi Berguna Guys Jadi Bermanfaat Jadi Mereka Bisa Roming Sampai Kesini Kalau Orang Hutan Pada Nggak Mau Kesini Oke Dia Udah Mulai Turun Kayak Dia Mulai Membuat Teritorial Sendiri Guys Jadi Disana Biar Buat Orang Hutan Disini Buat Kita Aja Oke Akhirnya Ada Juga Primata Yang Kesini Ya Oke Dia Mau Nandai Teritorial Kita Ambil Area Sini Disana Orang Hutan Aja Oke Kata Temannya Dan Akhirnya Mereka Berkembang Biak Dan Ini Menjadi Area Bermain Mereka Guys Oke Jadi Hari Ini Kita Mau Bikin Habitat Apa Teman Teman Nah Di Jadi Disini Juga Karnivor Kita Yang Khususnya Kucing Kucing Besar Ini Karena Cuman Satu Ekor Ini Sport Protester Lagi Karena Cuman Satu Ekor Jadi Kita Mau Tambah Dulu Teman Teman Dan Habitat Yang Kita Akan Bikin Ini Habitat Dari Jaguar Teman Teman Karena Gue Lihat Kebetulan Disini Ada Satu Area Yang Mungkin Bisa Kita Manfaatkan Dan Cukup Luas Juga Untuk Kandang Jaguar Jadi Kita Bakalan Langsung Saja Bikin Habitat Dari Jaguarnya Teman Teman Oke Jadi Kita Bakalan Langsung Mulai Tarik Dari Sebelah Sini Untuk Pet Jadi Ini Bakalan Kesebelah Sini Jadi Kita Ikutin Kontur Tanah Yang Ini Teman Teman Jadi Kita Coba Memanfaatkan Jadi Ini Bakalan Kesini Dan Untuk Heart Shelter Berarti Heart Shelter Kita Akan Di Habitat Berarti Kalau Heart Shelter Itu Sekaligus Dengan Pintu Pintunya Nah Ini Pintunya Berarti Dari Sebelah Sini Teman Teman Oke Sekarang Kita Buat Jalan Menuju Ke Habitat Oke Mungkin Kita Pake Jalan Yang Kecil Ini Oke Kayak Gini Terus Kemudian Ini Kita Bikin Menanjak Oke Wait Kita Cek Dulu Teman Teman Ini Kalau Jaguar Perlunya Berapa Luas Jaguar Disini Untuk Satu Ekor Dia Perlu 600 Oke 600 Terus Untuk Spesies Data Satu Jantan Satu Betina Berarti Kita Coba Dulu Untuk Pintu Habitat Di Sebelah Sini Oke Sekarang Kita Coba Hitung Dulu Berapa Luas Luasnya Area Yang Ini Oke Ini Sampai Kesini Ini Disini Disini Jadi Kita Hitungin Dulu Semua Luasnya Teman Teman Oke Jadi Sekarang Kita Dapatnya Sekitar 2152 Guys Berarti Kita Bisa Pelihara Sampai Dengan Mungkin Lebih Ya Bisa Untuk Menampung Kekitar 15 Ekor Tapi Gak Mungkin Sih Biasanya Dua Ekor Pun Ini Udah Cukup Sekitar 700 Kita Dapatnya Terus Kemudian Climbing Requirement 92 Meter Persegi Terus Water Requirement Juga Kita Perlu Cuman Disini Dipuaternya Gak Ketahuan Ya Dipuaternya Berapa Dan Kayaknya Ini Cukup Ini Belum Juga Sebentar Ini 2000 Belum Juga Sebentar Dengan Environment Dengan Dekorasinya Juga Pokoknya Ini Kayaknya Cukup Aja Oke Untuk Aksesnya Sudah Gua Buatin Jadi Ini Bisa Lewat Sini Dan Langsung Shortcut Kesini Dan Juga Bisa Dua Arah Sebelah Sini Juga Bisa Jadi Semuanya Bisa Di Akses Oke Untuk Pintu Masuk Disini Kita Buatin Di Sebelah Sini Kita Buatin Candi Candi Gitu Oke Ini Cukup Nyangkut Sebentar Oke Kayaknya Ini Cukup Nah Untuk Barriernya Kita Oke Kita Akan Tutup Tidak Kabur Jaguarnya Bahaya Kalau Kabur Guys Pengunjung Kita Diserang Semua Ntar Diterkam Semua Bahaya Kita Izin Kebun Binatang Kita Dicabut Guys Jadi Kita Akan Bikin Barriernya Dari Batu Dan Pintu Masuk Ini Seperti Ini Teman Oke Kita Banyakin Dulu Batu Batunya Kita Kasih Batu Yang Ada Lumut Lumut Biar Kelihatan Dan Kesannya Itu Lebih Natural Karena Ini Kan Di Hutan Tropis Jadi Biar Ada Efek Batu Berlumut Gitu Oke Nice Untuk Pintu Masuk Sebelah Sini Kita Akan Kasih Model Candi Kayak Gini Oke Kurang Lebar Pintunya Lebar Sedikit Oke Mungkin Segini Ini Juga Kita Lebarkan Sedikit Oke Mungkin Pinggir Pinggir Yang Juga Sekalian Kita Kasih Batu Biar Kelihatannya Tuh Gitu Oke Biar Kelihatan Peninggalan Peninggalan Zaman Zaman Dulu Ada Batu Batunya Gitu Dan Sebelah Sini Juga Oke Mantap Sini Kita Tutup Dulu Guys Kita Tutup Tutup Supaya Tidak Ada Yang Sorkat Yang Tidak Ada Yang Lewat Sebelah Sini Jadi Kita Tutup Biar Penasaran Juga Pengunjung Jadi Kita Tutup Semua Dengan Batu Ada Batu Yang Berlumut Tapi Tidak Berlumut Semua Oke Ada Nah Ini Kita Tutup Nice Disini Kita Kasih Sedikit Bongkahan Sedikit Bungkahan Bungkahan Kecil Oke Ini Untuk Pintu Masuk Kedalam Habitat Jaguarnya Oke Langsung Masuk Oke Sekarang Kita Bikin Barriernya Dulu Jadi Kita Akan Kasih Kaca Untuk Nutup Barrier Barriernya Teman Oke Disini Mungkin Pakai Beton Yang European Bridge Kayak Gini Terus Kita Ikutin Bulatan Ini Sebenarnya Gue Tandain Supaya Lebih Rapi Aja Kalau Misalkan Kita Mau Buatin Barriernya Oke Ini Sudah Segini Jaraknya Oke Kayaknya Belum Deh Monduran Dikit Gini Mungkin Yips Kayaknya Itu Cukup Mungkin Kita Ambil Dari Tengah Pintu Masuk Atau Enggak Begini Mungkin Oke Nipas Kita Buat Langsung Oke Jadi Ini Nggak Semuanya Bulat Jadi Kita Akan Hapus Beberapa Pilar Pilar Ini Sebenarnya Untuk Kaca Sebenarnya Guys Jadi Ini Kita Hapus Dulu Sebentar Oke Ini Berarti Tinggal Kita Mentokin Sampai Kesini Oke Mantep Yang Sebelah Sini Juga Tapi Disini Kayaknya Kita Coba Kasih Jadi Kit Lebar Mungkin Untuk Underwater Viewing Mungkin Segini Ini Kayaknya Cukup Coba Kita Coba Kasih Underwater Viewing Sedikit Disini Teman Teman Kolam Kecil Walaupun Tidak Besar Tapi Setidaknya Ada Buat Berenang Si Jaguar Disini Disini Mungkin Segini Gak Tau Ini Cukup Coba Kita Coba Dulu Teman Teman Kalau Kita Tidak Coba Kita Tidak Akan Tau Seberapa Oke Ini Kita Apusin Dulu Nulnya Nulnya Kita Apusin Berarti Nulnya Ini Yang Sebelah Sini Itu Kita Harus Kasih Yang Kaca Guys Disini Kolamnya Sudah Kita Buat Teman Teman Disini Kita Dapat Untuk Water Deep Nya Itu 3,79 Dan Untuk Water Area 318 Apakah Ini Sudah Cukup Kita Lihat Oke Untuk Air Sudah Cukup Ini Berapa Kali Lipat 37 Meter Persegi Dan Kita Punya 318 Oke Dan Water Disini Kayaknya Sudah Cukup Oke Nice Untuk Yang Kolamnya Sudah Siap Untuk Kacanya Ini Kita Pake Yang Permanen Karena Untuk Ngurangin Juga Kerjaan Mekanik Sebenernya Enak Sih Mekanik Di Rimba Zoo Yang Perlu Maintenance Kandang Jadi Ini Kita Pake Yang Kaca Permanen Buat Kandang Jagwarnya Oke Ini Juga Terus Sampai Sini Sini Juga Agak Sedikit Lebar Sini Nggak Perlu Tinggal Yang Sini Nanti Kita Tambahin Sendiri Kaca Bawah Sudah Kita Naikin Kacanya Jadi 2 Kayak Gini Oke Coba Kita Lihat Dulu Oke Ini Kayaknya Udah Aman Dan Secara Keseluruhan Ini Barri Sudah Kita Sambung In Semua Teman Terus Kemudian Disini Oke Aman Semuanya Sudah Terhubung Terus Kemudian Disini Kita Jadinya Dapat Untuk Lain Requirement Itu 1692 Ya Kita Bulatin Jadi 1700 Sekarang Kita Akan Kasih Fasilitas Keeper Hat Ini Ada Area Jadi Kita Akan Kasih Keeper Hat Disini Oke Keeper Hat Satu Disini Oh Cuman Bisa Keeper Hat Oke Tidak Masalah Yang Penting Ada Guys Terus Kita Siap In Juga Untuk Keeper Disini Keeper Satu Orang Dan Langsung Kita Set Up Work Zonen Dulu Sebentar Waduh Sebentar Sebentar Saya Briefing Dulu Bapak Lewi Selamat Anda Sudah Diterima Bekerja Disini Dan Sekarang Akan Kami Tugaskan Untuk Menjaga Kandang Jaguar Pertama Kita Setup Untuk Ini Keeper Hat Terus Kemudian Kita Kasih Juga Untuk Kandang Jadi Bapak Sekarang Sudah Resmi Bekerja Di Kandang Jaguar Oke Selamat Bapak Oke Tapi Jaguarnya Mana Pak Sebentar Oke Ini dia Waktunya Kita Masukin Jaguar Kemarin Itu Kita Punya Oh Tidak ada Guys Kira Kita Punya Jaguar Di Animal Storage Jadi Kita Langsung Saja Cari Jaguar Di Oh Oh Sayang Kita Tidak Dapat Yang Hitam Ya Tapi Tidak Apa Disini Ada Yang Calcil Tilt Tue Ini Calcil Tilt Tue Ini Susah Banget Namanya Terus Ada Tidak Ketal T Oi Saja Tidak 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 Pake CC Lalu Isza Papad Hal Izza Papad Hal Ini ini yang betina yang betina uh ini harusnya tadi nih tol tektak tetol ini harusnya yang tupuk ini tupuk juga deh kita siapin guys harus yang jantan sudah betina sekarang oke dan sekarang kita sudah punya tiga ekor yang kita masukin yang tol tektol ketol ketol dulu ya ini si tol ketol ketol sama calcicicul ya Oke langsung kita kirim saja teman-teman ke dalam habitat 13 Oh ini habitat 13 ya habitat 33 33 bukan 13 guys 33 kita ganti dulu ini jaguar Oke kita tunggu talcital kitul masuk guys ini Mbak Melisa lagi ngecek kandang ini guys hari ini yang jadi keeper adalah Mbak Melisa Oh enggak gua ya cuman mau ngecek kandang doang dia jauh banget sampai meriksa kesini Oh ini kan area baru Oke 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 dia mau sterilisasi guys mantap-mantap bagus kerjanya Melisa nih harus kita naikin gajinya guys sekarang Oke staff training Oke ini dia talcital kitul udah masuk guys talcital kitul Oke disini satunya lagi si siapa sih namanya susah banget soalnya namanya gini calcital situl ya kalau ini talcital kita ini calcitu situl ya susah banget Oke kita cek dulu disini untuk kalian requirement 1400 Oke mantap ya navigable dan areanya udah mantap nih terus kemudian navigable swimming area udah mantap juga dan sekarang tinggal climbing requirement nya yang belum oke dan juga disini dia perlu oke dia need more grasslong Oke dia perlu grasslong guys kita kasih grasslong dia perlu rumput panjang ya dan juga sebenarnya dia perlu sawil nggak sawil udah Oh pasir-pasir mungkin gimana kita kasih nggak bisa juga guys dia memang tetap perlu rumput panjang untuk habitatnya Oh lagi takut air guys dia lagi nggak berani nembur nih Oh lagi beradaptasi guys melihat-lihat sekitar ya tapi keren banget sih jaguar guys uh eh ada mas-mas yang mau langsung liatin jaguar nih boleh juga cepet banget ya Oke talcital kitul kita kasih panjat-panjatan dulu teman-teman di sini talcital kitul perlu panjat-panjat pohon Oke jadi kita kasih si di talcital kitul jadi akan kita bikin dulu buat panjat-panjatannya di sini kita bakalan pakai batu yang sama seperti di barrier nya jadi kita pakainya yang wait mana yang berlumut nih atau ini aja dulu kita pakai yang ini oke di sini terus kemudian juga kita kasih batu ini di sini terus kita pakai pohonnya itu pakai pohon yang ini di sini ada pohon sih pohon yang sudah tidak berdaun lagi atau pohon mati ya teman-teman oke di sini belakang-belakang sini kita kasih bambu ya guys nggak mungkin sih jaguar bisa manjat bambu ya kan jadi kita kasih di sini untuk bagian belakangnya sebelah sini juga kayak sudah 85% guys udah menyelam guys wuh kerennya jaguar bisa berenang menyelam ke bawah air guys nah ini salah satu keahlian jaguar bisa berburu di dalam air nah berarti kita akan kasih feedernya sekarang di sini yang kita perlukan adalah toys food enrichment dan juga food enrichment kita dari dulu si jaguarnya jaguar Oke ini dia nih jaguar kita matiin blueprint pertama kita kasih dulu yang food enrichment berarti kalau food enrichment itu uh dia bisa makan frozen blood pumpkin frozen blood pumpkin kita taruhnya di sebelah sini Oke 10 per 8 karena di sini kita punya dua ekor kita juga perlu nambahin blok frozen fish pinata pronghorn pinata zebra pinata pronghorn boleh juga kita taruh sebelah sini rotation feedernya taruh di sebelah sini mungkin ada lahan yang kosong sebelah sini juga bisa eh nice disebelah sini nah ini nih yang perlu kita kasih lagi nih teman-teman untuk underwater fish feeder kita bisa lihat dia berenang dan makan di dalam air bisa nggak ya berfungsi nggak please accessible dong yes accessible guys mantap Oke jadi kita tinggal nunggu kipernya kasih makan ikan ih ikannya sudah siap sih Oh enggak berkira ikan ternyata plat metalnya oke terus apalagi nih kamu perlu apalagi dia perlu sekarang toys enrichment oke dia perlu mainan juga teman-teman toysnya ini ada Oh ini udah wajib yang dipunyai atau dimiliki oleh jaguar atau kucing-kucingan ini guys scratching post scratching post terus kemudian rubbing pet ya ini buat mengasah kukunya biar tajam kita kasih berapa ya dua ya atau sebelah sini juga mungkin Oke tapi sayang kita nggak dapet yang melanisti guys Coba kita cari dulu siapa tahu kita dapat uh dapat yang melanisti guys uh sekali mantap-mantap kita langsung saja adopsi kita langsung masukin ke dalam habitatnya guys uh ini pasti keren yang warna hitam guys alkit-alkitul kita masukin dulu kali ya ke ini ke storage ya mana sih talkit-alkitul alkit-alkitul dimana kamu alkit-alkitul 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 mana guys Oh dia dia terkena virus guys dia terinfeksi Oke dia lagi dibawa ke ini ke veterinary huuh Black Panther guys akhirnya kita punya Black Panther ini dia si jaguar melanistis ya uh ya walaupun hitam tetap ada ada coraknya tuh pigmentnya aja nih ya kan pigmentnya aja yang kelebihan guys uh kerennya Black Panther guys Oke kita namain dulu dia guys ini sekali kita namain dia Black Panther itu T'Challa Oke T'Challa uh uh hehehe langsung berantem dong alkit-alkitul langsung ditantangin dong kita lihat guys siapa yang menang siapa yang akan jadi Alpha di sini Oke T'Challa juga uh 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 bisa gitu dong berantemnya uh detail banget cara berantem ya guys kita lihat siapa yang kalah ayo T'Challa Kakak yang kalah atau yang T'Challa gitu nih Oh masih imbang guys tapi di sini titol-gitol-gitol jadi outsider kamu kita masukin dulu deh kalau kita gitu dan harusnya T'Challa sudah jadi Alpha sih enggak juga guys enggak apa-apa alkit-alkitul kita selamatkan dulu guys biar tercala aja di sini uh keren banget sih Black Panther CCTV perlu ya perlu sih CCTV satu di area sini kita cek oke ada satu jaguar yang lagi berenang dan keepernya ngasih underwater fish feeder guys uh itu lihat ikan-ikannya pada keluar semua tuh nah ini jaguarnya bisa nih kita lihat guys jaguarnya nyelam uh keren jaguarnya guys makan ikan dia oke waktunya makan jaguar suka makan ikan guys dan ini kerennya fish feeder ini wait itu siapa T'Challa kenapa ikutnya buru ada dua ini siapa uh ini anaknya guys uh ini anaknya sebentar kamu anaknya siapa siapa anaknya T'Challa batal kita begitu Oh anaknya T'Challa guys anaknya T'Challa gua kira anaknya si talkit-alkit gitu oke udah ada anaknya guys keren lucu Oke ini sih T'Challa juga lagi berenang tuh dia makan nggak nih atau dia mau mainin submarin gua penyelam handal sih ini guys keren sih Black Panther si penyelam handal berburu dalam air keren tahan juga nafasnya ya wih seru lihat ini jagor-jagor jaguar pada berenang guys dan pada makan Oh ya ini CCTV tadi satu depan sini satu lagi di belakang sini sih buat mantau Oke lain board dan juga kita kasih tulisan teman-teman supaya lebih menarik buat pengunjung dan juga pengunjungnya bisa tahu jadi disini kita akan kasih tulisan Jaguar 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 G terus U nya mana nih U nya terus A lagi sama R Oke ini dia Jaguar Uuh nice kasih bayangan-bayangan sedikit untuk tulisannya biar makin jelas Oke sebelah kanan lagi R nya Oke nice Jaguar Uuh area sini sudah kita lengkapi teman-teman sudah kita kasih tempat sampah sudah kita kasih lampu sudah kita kasih signboard di area dalamnya juga sudah ada information edukasi speaker terus juga lampu-lampu juga di dalam sini terus kemudian depan sini juga lengkap dengan information content ya ini kita kasih education board juga lampu juga ada sekarang kita coba POV dulu teman-teman gimana atmosfernya ya kebetulan ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu kita ikutin aja guys oke jadi ini dari depan sini ya kita langsung masuk ke pintu masuknya ke Habitat Jaguar Oke nice tidak ada jaguarnya guys jaguarnya lebih senang berenang ya daripada main di playgroundnya di belakang sini dan ini suasana di dalam habitatnya ini tempelnya ya ini pintu masuk dan juga akses keluar bisa lewat sini ini area kolamnya nggak kelihatan sih tapi di kolam ini kita bisa lihat mereka dari underwater view sini ini underwater view-nya juga luas banget guys ini buat area makan di dalam air ini area buat berenang ya kan makan juga disini terus kemudian kalau misalnya kita mau lihat mereka lagi main juga di sebelah sini juga bisa guys oke kayaknya mereka lagi tidur di sana atau enggak oh itu 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 tuh tuh situ calah guys kemis Wuhl pecalanya pas banget lewat ya itu bisa lihat dengan jelas dan ini di sini ada Satu lagi Jaguar yang lagi main ya yang mau main scratching pos sini anaknya apa induknya Oke Oke dan sepertinya terlihat makin rame di sini ini orang-orang pada kesini semua jadi enak ya habis dari kandang clouded nih akan bisa langsung kandang sekalian ke kandang jaguar uh jaguarnya disini kita sekarang sudah punya tiga ekor ya empat ekor sih uh lima ekor enam ekor sih nah ini di satu tool kita gitu kita taruhnya di animal trading di animal storage guys karena dia bakalan konflik sama si ticala kalau misalnya kita masukin dan juga nggak apa-apa sih buat jadi stok juga jadinya nih si ticala yang jadi bintangnya di disini guys kita lihat dulu ya ini sekarang jadinya Oh masih born orang hutan yang most appling habitat spesies dan sekarang total spesies disini ada 18 ekor guys Wah mantap semakin banyak habitat dan juga semakin banyak satwa dirimba zoo Oke nice Oke dan akhirnya kita sudah punya kandang jaguar sesuai lagi dengan keinginan kalian dan keinginan gue juga akhirnya gue senang bisa punya jaguar guys hahaha uh akhirnya nambah lagi koleksi hewan-hewan carnivore khususnya kucing-kucing besar guys mantep dan mungkin untuk episode kali ini temen-temen sampai disini aja dulu nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya di episode selanjutnya buat kalian semua yang sudah nontonin thank you dan yang sudah nonton tapi belum subscribe jangan lupa subscribe like dan juga share dulu oke dan ya buat kalian semua tetap semangat tetap jaga kesehatan gua pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi berkaitu gede murah bye bye see you guys hai 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 Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton